Pujar ini artinya kita harus hidup dengan nenek Berbahagia lah kita yang tidur di kos Tapi masih memiliki khas Terima kasih telah menonton! Sudah selayaknya usia senja merupakan waktu bagi seseorang Untuk menikmati masa tuanya bersama keluarga Bermain bersama cucu Juga kasih sayang dari anak-anak sebagai ungkapan terima kasih Untuk ketulusan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita Namun tidak dengan seorang nenek Penny Perempuan yang berusia 75 tahun ini Diketahui tinggal seorang diri tanpa ada keluarga Bahkan untuk makan sehari-hari Nenek Penny hanya tergantung pada belas kasihan dari tetangga Suami yang telah meninggal lebihnya 10 tahun yang lalu Dan jika ditanya soal anak kandungnya Nenek Penny selalu menjawab Saya sakit Selain fisik Yang tak lagi kuat untuk bergerak mencari hidup Penglihatannya pun semakin surang Sehingga pekerjaan pokok sebagai penenung sarung tradisional Dan pekerja kebun Tak mampu lagi ya geluti Keseharianya saat ini Hanya duduk dari pagi hingga sore hari sebelum gelap Lalu tidur malam di atas benahan bambu Tanpa kasur Seolah berharap Ada orang yang datang memberi makan Atau ianya sanggup pasrah Menunggu ajar menjemput Makan kebelum Nenek? Apa ini? Ini sudah makan kebelum? Sudah makan Sudah makan Makan pagi masih siang belum Terus makan siang Sudah Saya di tumata saya itu Semakin sebagai omahnya saya sendiri Sehingga saya turut Prihatin peduli Seperti saya punya omah kandung sendiri Itu di mata saya Oh sampe Saya lebih kosuali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang salah satu faktor saya belum pernah bahagiakan orang tua saya Dari mamanya saya, dari omanya saya Karena ketika saya mengenal mama itu Di saat meninggal Dan saya tidak pernah asli Nah, oma saya pun demikian Ketika mama meninggal satu bulan Oma juga ikut serta Yang membesarkan saya dari kecil Nah, oleh sebab itu yang menggugah saya Dan itu juga satu pesan dari opa saya Bahwa kita hidup harus selalu berbahagi Dalam kekurangan dan kelebihan itu Mau kurang pun Semuanya kita harus Ketika kita melibis kita harus berbahagi dengan sesama Karena bagi saya, saya tidak mencari kekayaan Tetapi saya mencari kekeluargaan Itu kemanusiaan Itu penting bagi saya Bahwa hari ini saya memberi Besok pasti turun menempatkan yang lebih banyak kepada saya Yang menjadi dasar Dan fondasi bagi saya adalah bahwa Kalau tampak memberi Berarti saya tidak akan mendapatkan juta Saya tidak mencari kecil Dan berterusan SUS Kita berhubung ke Koli Lirek Tujuannya kita ke Koli Lirek dan Kata Keja Kalikasa Cuman bantuan Waktu itu lebih banyaknya di Koli Lirek Ada sekitar 15 kakak yang kita bantu Waktu itu Dan segala persoal Memiskinan Persoalan hidup yang berbeda-beda Nah, waktu itu Setelah kita selesai bagi di Koli Lirek Kita lanjut bagi di Kata Keja Kalikasa Ketika kita sampai ke rumah pertama di Kali Kasa itu Itu adalah Nenek Penny Nah, teman-teman waktu itu Awal langkah masuk di lokasi halamannya rumah Nenek Penny itu Sudah tidak kuat lagi Tidak terlalu karena Melihat kondisi rumah yang Sangat di luar Kemanusiaan sekali Rumah itu memang kalau Kita lihat kalau angin tiup sedikit saja Pasti langsung berhubung Pasti langsung berhubung Dan Kita perlahan masuk ke dalam rumah itu Kita lihat Nenek Penny duduk sendiri disitu Beberapa teman-teman keluar ke tetangga Coba cari tahu tentang Kehidupan Nenek Penny Dan disitu tetangga mengatakan bahwa Nenek Penny ini hidup sendiri Lalu dia hidup tanpa toilet Bahkan makan minum pun sekali-sekali Dari warga sekitar Itu pun kalau ada kelebihan Itu kita semakin terpukul disitu Setelah itu Kita kesana masuk lagi Kita coba periksa beberapa ruang Dalam rumah Nenek Penny Ternyata Kamar Nenek Penny juga Sangat parah Tidak ada kasur Terus tidurnya juga Cuma di atas balai-balai bambu Terus Kelambunya juga Kelambu itu tuh dilapis Dengan debu yang mungkin Sudah tertumpuk sekitar 20-an tahun Jadi bayangkan tebalnya debu Waktu itu seperti apa Sehingga kita berpikir Bagaimana ketika Nenek Penny Yang usia sudah senja begini Lalu dia tidur bersama Debu kotoran semua Masuk ke dalam saluran pernafasan Orang sehat pun Bagi bisa jadi satu Dan saya bilang ke teman-teman Waktu itu Mau tidak mau Kita harus segera perbaiki rumah Nenek Penny Atau bangun baru Teman-teman Waktu itu semua Dan langsung mengatakan Ya setuju Tanpa pikir panjang Bahwa kita harus dapat uang dari mana Tapi waktu itu Kita semua sepakat Harus bangun rumah segera Tanpa pikir panjang Tidak usah pikir Dari mana ke apa Tidak peduli Dia tidak punya listrik Tidak punya air Sanitasi air Terus toilet Dan menurut saya ini Bukan komplikasi Kemiskinan manusia Tetapi Ini sudah-sudah Sangat di luar kemanusiaan Sebenarnya Sudah sangat di luar kemanusiaan Sekali Orang susah sekalipun Tidak seperti Nenek Penny Yang begini parah Dia hidup sendiri Pasti otomatis menangis Sendiri siapa yang mau dengar Dan Nenek Penny Sudah begitu tua Pasti dia akan Menyepah serah dengan kehidupan Ini menjadi Pukulan berat buat kita Dan menjadi Semangat buat kita Bagaimana kita harus segera Selamatkan Nenek Penny Dari permasalahan ini Ya teman-teman sekalian Dan bisa kita saksikan di belakang Di belakang saya ini Hari ini tim bedah rumah dari Komunitas Taman Aun Teman-teman relawan semua Bersama dengan para tukang Mulai membedah rumah Nenek Penny Yang berada di Desa Kata Keja Kecamatan Natadi Kebupaten Lembata Kita berharap Mudah-mudahan Proses berat rumah ini Berjalan dengan lancar Supaya Nenek Penny Juga bisa tinggal dengan Nyaman Untuk 1, 2, atau 3 hari ke depan Kita ikuti bersama nanti Halo, kita lagi masak-masak Masak-masak Kampung 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 Kita hanya makan kampung Ada di ikan bakar Tapi ikan bakar ada di luar Jadi kita masak Ya kita ini jarang-jarang Sekarang kita lagi bakar-bakar ya guys Ikan bakar guys Oh, mumpus banget Kita yakin kita selama ini Bahwa selama ini teman daun itu tuh Dia bergerak itu tuh Dia tidak perlu banyak teori Tabrak aja kita Kita langsung tabrak Tidak peduli mau doi dari mana Kita jalan saja Selagi kita punya kemauan Dan niat tulus Kayaknya semuanya akan berjalan dengan baik Oke, teman-teman semuanya selama sore 2000-2000 Tidak membuat anda miskin Mari menyembah Oke Begitu saat tergerak dari Pertama kita bagi Sembah Kode Kurilere Saya mulai ke Kalikan Saya berhubungan di Pini Terus itu pulang sampai di rumah Saya dengan sendirinya Saya mengambil keputusan Bahwa saya harus berusaha Apapun itu Walaupun saya tidak punya Saya harus cari usaha terbantu Bersama dengan Degang-degang di Taman Daun Untuk kita renovasi rumahnya di Pini Karena Apa Saya ketika melihat awal itu Betul-betul Tergerak sekali Hatinya saya tergerak Bahwa Saya harus melakukan itu juga dengan kasih Dengan hati yang tulus Nah Oleh sebab itu Saya harus berusaha bagaimana caranya Untuk bisa Membantu Teman-teman di Taman Daun Sehingga kita bisa renovasi rumahnya Degang-teman di Pini Karena sangat kesian sekali Dan Itulah seperti Raksabila sampaikan Bahwa Tidak layak menjadi seorang Manusia yang tinggal seperti itu Kan begitu Senang Ya Saya terima kasih Bapak Saya tenang Hati jujur Dengan Bapak Datang tolong dengan saya Terima kasih banyak Ayo Bapak Menunggu itu kan menjemukkan Tapi ku sabar Menunggu Jawabmu Jawab Cintamu Jangan kau beri Jangan kau beri Kita bisa berkumpulkan Kepulitai publik Khususnya di luar lembata Bahwa Oh ternyata Dengan cara ini Walaupun dipandang orang Bahwa tidak Tidak gampang Dan tidak mudah Dan Ada yang masih memandang Dengan berpikir Hal yang tidak bagus Begitu Dengan tanda place-nya Tetapi kita Sebesar menyatakan Bahwa kita Dengan adanya rumah Yang ini Kita bisa mengurangi Lewat komunitas Taman daun Yang dilihat kecil Tetapi kita bisa mengurangi Dampak itu namanya Kita membawa Masyarakat lembata Paling tidak bisa keluar Angkat kemiskinan Yang lewat Pembangunan rumah itu Itu yang menjadi dasar Sehingga Saya yakin bahwa Kita bisa membantu Lebih banyak lagi Karena kita semua ini Bergerak Bukan Dengan ego Dengan Apa Keinginan masing-masing Tidak terpikiran Memang dengan Dasar Kita punya Pioner terlokasi Sehingga Kisah Ini bukan hal baru Buat kita Memutuskan sesuatu Tanpa berdiskusi Panjang lebar Itu tuh Hal yang sudah biasa Buat teman-teman Semua di teman daun Dan kita Tanpa pikir panjang Tanpa Teori Panjang lebar Tanpa Diskusi Panjang lebar Kita langsung Buat keputusan Bahwa kita Segera membangun Rumahnya Nenek Penny Itu Seperti Masa-masa pandemi Sebelumnya pun Sama Kita Membuat Ribuan Untung cuci tangan Sebagai alat Pelindung diri Itu tuh Dan kita Bagikan ke Masyarakat Secara gratis Dan semua Dana itu tuh Tanpa ada Keterlibatan Dari pihak Mana pun Dan itu Murni Suadaya Dari Teman-teman Anggota komunitas Sendiri Itu semua Anggaran itu Kita patungan Seringgu Dua ribu Ada teman-teman Satu dua orang Yang punya Usaha Yang lumayan bagus Sehingga Keuntungannya Diangkat Untuk Bisa Buat pengadaan Tung cuci tangan ini Dan Yang 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 Buat ini Tung cuci tangan Juga Anggota Taman daun Sendiri Tidak ada Orang lain Yang buat Waktu itu Bayangkan Kita dari pagi Sampai Ketemu malam Kita turut Bangga Kita turut Bangga Bahwa Hingga detik ini Lembata Masih Jalur hijau Itu sih Kita bersyukur Karena Usaha kita Yang dilakukan Oleh teman-teman Taman daun Juga Tidak sia-sia Terima kasih Sampai Terima kasih. 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 Bayangkan waktu itu menjadi hal yang sampai detik ini saya sama sekali tidak percaya dan susah. Mungkin saya tidak bisa lupakan itu memang kita diskusinya tanggal 26 lalu sepakat bahwa tanggal 27 material harus terkumpul dalam waktu satu hari. Itu saya ingat jelas waktu itu material harus terkumpul dalam waktu satu hari terhitung dari jam 7 pagi hingga sore tanggal 27 di hari yang sama. Aku disyukur bahwa ternyata bahwa semua material terkumpul hari itu. Jadi hal yang pertama yang paling buat saya sampai hari ini saya rasa sangat luar biasa itu salah satu anggota Taman Daun yaitu Reo Yanto Hukum sendiri. Jadi kita utus dia untuk pergi kasih informasi di orang desa Kalikasa bahwa Taman Daun akan membangun rumah untuk Nenek Penny. Yanto pulang ke Markas lalu Yanto membuat keputusan sendiri tanpa membangun diskusi dengan teman-teman. Dan dia membuat keputusan bahwa hari Senin tanggal 29 dan mulai eksen. Bayangkan dari tanggal 26, 27 harus. Kumpul bahan dalam waktu satu hari, 28 dan 29. Jadi tiga hari langsung eksen. Dan kita semua tidak ada yang mengulak meskipun. Sebelumnya belum ada diskusi buat kesepakatan bahwa kita harus, aksinya harus tanggal 29. Bayangkan waktunya begitu singkat. Bayangkan waktunya waktu yang salah satu hari, 28 dan 29. Yang beberapa hari01 152 saat ke pertama? Terima kasih. Terima kasih. Kau diskusi sampai berbulan-bulan, berhari-hari, saat kau turun ke sana, kita mau turun ke sana, orang sudah mati. Ini beda-beda soal sebenarnya. Jadi kalau untuk urusan ekonomi, untuk urus kesalahan kemiskinan, jangan terlalu lama. Karena ketika kotor ulama, terlalu lama berteori, ketika kita turun setelah pembahasan selesai, mufakat ada, ternyata setelah kita turun, orang tidak butuhkan lagi bantuan kita. Kenapa? Karena mereka sudah mati, terlalu lama berteori. Nah itu makanya abis kita teman-teman sendiri itu jangan terlalu banyak teori, kalau urusan yang gini ke suatu manusia, jangan terlalu banyak berteori. Karena yang membutuhkan diri tidak butuh teori banyak dari kita, karena kita tahu yang dia maunya itu apa, keinginan mereka itu apa, kebutuhan sebenarnya untuk mereka apa, kita tahu. Kita sudah mati, kita sudah mati, kita sudah mati, kita sudah mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada beberapa warga yang datang Lalu bilang Teman-teman mau bangun ini rumahnya Buat Nenek Dini Bagi mereka itu seolah-olah Bagi mereka itu tidak ada guna Karena Nenek Dini sudah tua Dan sudah mau meninggal Jadi bagi mereka percuma Bagi mereka percuma Dari situ Kita rasa sangat tergelitik Dari situ saya berpikir Kita dan teman-teman saling melihat Aku ada satu sama lain Terus kita saling mengerti Isi hatinya Terus sama teman-teman bahwa Prinsipnya teman-teman bahwa Bukan persoalan usia yang kita lihat Untuk permasalahan Nenek Dini sebenarnya Tapi karena Suasanya rumah Nenek Dini yang kurang sehat Itulah kenapa Nenek Dini terlihat seperti Wanita yang berusia 90an tahun Ternyata sebenarnya bahwa Nenek Dini ini usia baru 75 tahun Dan ini terbukti Terbukti ketika Kita mulai bangun rumah Nenek Dini mengetahui hal itu Wajahnya itu tuh berubah Cerah sekali Cerah sekali dan mulai bisa berjalan sendiri Matanya juga sudah semakin samar-samar Bisa melihat Dan ini menurut saya satu mujizat Menurut saya satu mujizat Dari situ saya tarik kesimpulan Beberapa permasalahan Di Indonesia sendiri Atau mungkin permasalahan dimana-mana Itu mungkin permasalahan kebutan Atau ragun jauh Itu ternyata adalah mungkin sih Gangguan psikis Gangguan psikis Jadi Gangguan psikis karena beberapa persoalan Hidup yang dia sendiri alami Dan tidak bisa keluar dari permasalahan itu Sehingga tekanan-tekanan Semakin masuk Jelas lah pasti Penyakit semakin banyak Salah satunya adalah Persoalan penglihatan Saya yang rawat dia Karena dia sendiri maaf dengan saya Jadi Saya ini Dia sudah mau Jadi saya harus sahabat dia Supaya dia segar Kita doa bersama Tidak ada orang susah semua Tidak ada orang kaya disini Karena kita dulu juga susah Kita pernah merasakan susah Makanya kita bisa punya rasa Untuk bantu nenek Terima kasih Terima kasih paling dalam dari kami Karena ketulusan doa Telah memanggil Dan mempertemukan kita saat ini Kasih begitu luas Tidak ada batas Kasih pula Yang telah menggerakkan hati kami Untuk membantumu keluar Dari keresahan Kesusahan hati yang begitu dalam Dia menyiksa sepanjang hari Tuhan Dalam kasih Tidak ada aku Atau dirimu Tidak ada pemberi Dan yang diberi Dia menyatu Dalam kasih yang tunus Terima kasih Karena kehadiranku Telah menjadikan diri kami lebih baik Selamat menjadikan diri kami Semoga rumah ini Juga menjadi istana di hatimu Kami semua sadar Bahwa nenek Kita dapat melihat Kami semua sadar Bahwa nenek Kita dapat melihat Seperti Apa kondisi rumah saat ini Namun Kami sebenarnya Sangat ingin dirimu Melihat secara langsung Persembahan tulus Dari hati kami ini Akhirnya kami menyadari Bahwa mata hatilah Yang lebih tajam Untuk melihat Bersama rasa Nenek Ketahuilah Ada damai Dan kasih di dalam rumah ini Tersenyumlah Dan tertawalah Sekarang dan selamanya Mengihai si bibir Dan wajahnya Jangan menangis lagi Sekarang Anahnya Bahagia Dan Setulusnya Cinta Dari kami Untuk penipin Terima kasih Terima kasih Di sini Rumah kita sendiri Terima kasih Bantu dia Bantu dia Terima kasih Terima kasih Bagaimana proses Berasa bagaimana Setelah selesai kerja Ketika kita Setelah penerupinan Material selesai Kita mau Antara teman-teman Tiga orang teman Tugang Ke teman-teman Baca sendiri Waktu itu Saya ingat saya Bahwa saya berjalan Dengan Satu teman Sahabat saya Di teman-teman sendiri Kita berjalan Dulu Di Jepang Lalu Secara spontan Bahwa Dia memutuskan Dia bilang Reu Dengan pekiahnya Di badan Dengan pekiahnya Di badan Dia bilang Reu Saya tinggal disini Dia bilang Dia tinggal disini Saya Semua waktu itu Sempat tertawa Tapi dalam hati saya Terharu sebenarnya Terharu karena memang Memang sedih Ketika sampai disana Saya melihat Badan Nenek Penny sendiri itu Sama macam Terharu begitu Tadi Setelah kami Ngekebawah Saya macam Capa Terpandai Wah Saya harus Tinggal Ya Walaupun Di dalam Setiap ini Saya tinggal pikiran Orang tua Benda Sampai Saya harus Dihadapkan dengan Masalah yang Seperti Begitu Saya Memutuskan Itu Bahwa saya harus Tinggal Untuk Membantu Pengerjaan Rumahnya Nenek Penny Selama Kurang lebih Empat hari Di sana Ya Kadang itu Tidak pandi Ya Sudah mau Mengalui juga Mau Berlima Jadi Tanya Seperti Begitu Menikmati Saga Dami Tugas Yang Istimul Jadi Walaupun Kita Mengalui Barang sakit Atas Yang penting Kita Terus Buat Biar Rumah Nenek Penny Cepat Selesai Dan Dia juga Bahagia Kita juga Senang Lalu Dari Saya Selama Kita Kejahatan Kejahatan Semua Kita Sudah Balas Dengan Kebaikan Kita Kerjakan Barang Ini Kesana Kita Bisa Berhubung Baik Tidak 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 Mau pulang Saya asli sadar bahwa saya anak kompleks ini, saya sendiri tidak tahu memang betul, asli saya tidak tahu. Tapi hari ini dengan arahnya teman-teman saya tahu bahwa ada orang yang lebih dibawah itu. Dan saya bersyukur bahwa dia lawan teman-teman turun langsung dan kami langsung menjawab. Dan saya support lebih dari luar biasa tukang. Dalam meninggalkan dia punya anak istri untuk datang lima hari, itu saya memenang, sudah pas. Meskipun dalam keterbatasan, tapi masih ada hati yang mau membantu. Itu yang saya banggakan. Dan ternyata bahwa dari keterbatasan ini bisa membangun sebuah rumah layak kuning untuk orang yang tersisikan di kampung ini. Itulah yang membuat saya rasa bangga sekaligus terharu bahwa di dunia yang semakin individualis ini masih ada orang yang punya hati. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Pertama kemanusiaan. Karena awal yang sebelum rumahnya itu direnovasi, dia layaknya seorang binatang. Yang manusialah, binatanglah yang bisa hidup dan dia tinggal bersama dengan kotorannya, bukan manusia. Nah oleh sebetulnya dengan hati yang tergerak, rumahnya ketika direnovasi itulah yang membuat dia bisa senang, bisa semangat, dan bisa hidup udara segaran. Dia bisa menjadi manusia yang layaknya seperti manusia yang mana. Dini lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk membantu sehingga Dini-Dini keluar dari awal yang sebelum kita bedah rumahnya itu. Satunya itu yang saya mau bilang bahwa ternyata yang saya lihat di sinetron itu, pemikiran saya, pemahaman kecil saya bahwa ini hanya sebatas sinetron yang dimana anak tinggalkan orang tua. Nah bahwa bagi saya itu hanya cerita fiktif, ternyata di lapangan yang ada di lembata di mata kita gitu. Tapi orang lain tidak pernah melihat. Bagi saya bahwa ketika saya berbagi itu, itu sudah menjadi satu-satu nilai tambah bagi saya bahwa saya sudah bisa keluar dari apa yang terkandung di undak saya bahwa orang selalu menjusting saya seperti ini. Tapi saya tunjukkan bahwa saya tidak seperti yang disebut orang. Apa iman pengerapan yang kasih. Nah bagi saya bahwa ketika saya membantu orang itu, itu adalah perpuluhannya saya. Saya memang jujur tidak pernah memberikan perpuluhan di kerja. Saya kasih langsung ke orang yang mengapa? Karena lebih nyata orang itu merasakan dan dia terima dan dia pergunakan gitu. Harapan saya bahwa kita tidak hanya sebatas di Nenek Peni. Kita tetap berkesinambungan, tetap bergandeng tangan untuk bahu-membahu. Karena masih banyak Nenek Peni yang lain. Karena kita masih tertinggal seperti yang sudah ditetapkan oleh Presiden kita, Pak Joko Widodo. Bahwa Tau Paternambata masih tertinggal. Sehingga kita paling tidak lebih bergandeng tangan bahu-membahu untuk kita mencari Nenek Peni-Nenek Peni yang lain gitu. Untuk kita bisa tunjukkan bahwa Lembata bisa keluar dari angka kemiskinan lewat pembangunan bedah rumah kemarin. Kalau tidak, dengan cara seperti ini, Pak Terutamanya. Jadi bukan berarti kita habisnya di Kalikasa. Tapi paling tidak, masih banyak yang... Seperti Nenek Peni, di Lembata itu masih banyak, khususnya dalam kota. Fokus kita kembali lagi itu yang ada di dalam kota. Bagaimana kita melihat masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu yang harus kita bantu. Jadi tidak selamanya, ya tidak harusnya habisnya di Nenek Peni. Saya juga secara komunitas, saya sangat berterima kasih dan bangga ya dengan teman-teman anggota komunitas sendiri. Baik yang sudah lama, maupun baru bergabung. Dan khusus buat yang baru bergabung bahwa ini luar biasa sekali karena mereka langsung dihadapkan dengan projek yang begini besar. Itu bagi saya suatu hal yang terlalu sangat luar biasa bagi saya sebenarnya. Dan bagi saya kalian luar biasa sekali. Dan jangan berhenti sampai di sini. Tetaplah menjadi yang terbaik buat keuntaraan kita. Tetaplah menjadi yang terbaik buat keuntaraan kita. Tetaplah menjadi yang terbaik buat keuntaraan kita.